Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa dusalli ala rasulihil karim Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Mudah-mudahan pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kenikmatan iman Kenikmatan islam Kenikmatan amal-amal agama Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Senyata saya juga mencurahkan rahmatnya Kasih sayangnya, keduaannya kepada kita semua Serta ambil makan rezeki yang barokah kepada kita Di dunia hingga akhirat Amin Amin Ya Rabbana'al Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Pada video kali ini Kami akan mempersembahkan kisah tentang Keislamannya Sayyidina Abu Bakar roh da'ala'adhu Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini Jangan kemana-mana Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Diceritakan dari Sayyidina Aisyah roh da'ala'adhu Salah satu putri dari Sayyidina Abu Bakar roh da'ala'adhu Beliau berkata Sejak zaman jahiliyah Sayyidina Abu Bakar roh da'ala'adhu adalah Kawan baginda Nabi Muhammad s.a.w. Tidak ada suatu hari Sayyidina Abu Bakar roh da'ala'adhu Bergi keluar ingin menemui Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Ketika bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Beliau berkata Wahai Abu Qasim Ada apa dengan Engkau tidak terlihat di majelis kaummu Dan orang-orang menuduh Bahwa Engkau telah berkata buruk Tentang nenek moyangmu Dan lagindainya lagi Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda Sesungguhnya Aku adalah Utusan Allah s.w.t Dan aku mengajak kamu Kepada Allah s.w.t Setelah selesai Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Berbicara Maka Sayyidina Abu Bakar roh da'ala'adhu Pun langsung masuk Israel Lihatkan selamanya Sayyidina Abu Bakar roh da'adhu itu Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Terlihat gembira sekali Dan tidak ada seorang pun yang ada diantara Dua gunung di Mekah Pada waktu itu Merasa berkembira Melepihi kekembiraan Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian Sayyidina Abu Bakar roh da'adhu Pergi menemui sahabat-sahabatnya yang lain Yang bernama Sayyidina Usman bin Afan roh da'al anhu Sayyidina Talha bin Ubaidillah roh da'al anhu Sayyidina Zubay bin Awam roh da'al anhu Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas roh da'al anhu Untuk mengajak mereka masuk Israel Dengan ajakannya Sayyidina Abu Bakar roh da'al anhu Akhirnya mereka pun masuk Islam Hari berikutnya Sayyidina Abu Bakar roh da'al anhu Pergi menemui Sayyidina Usman bin Mas'on roh da'al anhu Sayyidina Abu Bayda bin Jarrah roh da'al anhu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf roh da'al anhu Sayyidina Abu Salam bin Abdul As'ad roh da'al anhu Dan Sayyidina Arqom bin Abil Arqom roh da'al anhu Untuk agar mereka masuk Islam Dan mereka pun akhirnya masuk Islam Berkat dakwahnya Sayyidina Abu Bakar roh da'al anhu Kisah yang sama Juga diratkan oleh Sayyidina Abu Bakar roh da'al anhu Bahwa Sayyidina Abu Bakar roh da'al anhu Menemui baginda Rasulullah s.a.w. Dan berkata Wahai Muhammad Apakah benar apa yang telah dikatakan oleh orang Quraish Bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami Memperolok-olok kami Dan menuduh bahwa nenekmu yang kami telah kufur Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan wani s.a.w menjawab Ya benar Sesungguhnya Allah s.a.w telah mengangkat aku Sebagai Rasulnya dan Nabi-Nya Allah s.w.t telah mengutusku Untuk menyampaikan disalahnya Dan sekarang aku mengajakmu kepada agama Allah s.w.t Yaitu Islam Dengan keyakinan benar Demi Allah s.w.t Sesungguhnya adalah Kebenaran Wahai Abu Bakar Aku mengajak kamu untuk menyembah Allah s.w.t Yang ma'isah Yang tidak ada sekutu baginya Dan janganlah menyembah kepada selainya Dan untuk selamanya kamu taat kepadanya Setelah itu Baginda Nabi Muhammad s.w.t Memperdengarkan sebagian ayat Al-Quran Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah s.w.t Rasulullah s.w.t Tidak membenarkannya Dan tidak pula mengingkarinya Tetapi tidak beberapa lama kemudian Beliau masuk Islam Dan meninggalkan patung-patung juga Tuhan-Tuhan yang lain Yang dulunya disembah Serta mengakui dan meyakini kebenaran Islam Setelah itu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah s.w.t Ulang dalam keadaan penuh keimanan dan keyakinan Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbagian Diwalaikan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Hussein At-Tamini Bahwa Baginda Nabi Muhammad s.w.t Setiap aku mengajak seseorang untuk masuk Islam Pasti mereka merasa ragu Menolak Dan berpikir terlebih dahulu Tetapi ketika aku mengajak Abu Bakar Maka dia langsung menerimanya Dia tidak merasa ragu Dan tidak menolak sedikitpun berkatanku Dikatakan juga oleh Syekh Ibn Ishar Bahwa Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu selalu bersama dengan Baginda Rasulullah s.w.t Setiap waktu Dan Mengetahui bahwa Baginda Nabi Muhammad s.w.t Adalah orang yang jujur Berputih beratiluhul Tidak pernah mengingkari janji Selalu memegang amanah Selamanya tidak pernah bohong kepada siapapun Dengan demikian adalah sesuatu yang tidak mungkin Apabila Baginda Nabi Muhammad s.w.t Berkata bohong mengenai Allah s.w.t Oleh karena itu Ketika baginda Nabi Muhammad s.w.t Menyampaikan kepadanya Bahwa beliau adalah utusan Allah s.w.t Maka Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu langsung memenarkannya Tidak berpikir-pikir dahulu Dan tidak merasa ragu Sehingga akhirnya beliau masuk Islam Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia Sahabat yang bernama Abu Dada Radul Anhu Dia menceritakan Pernah suatu ketika Terjadi pertangkaran dengan Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Dan Sayyidina Umar Radul Anhu Maka begini Nabi Muhammad s.w.t Bersabda Sesungguhnya Ketika Allah s.w.t Mengutus aku kepadamu Wahai Umar Maka kau berkata kepadaku Engkau berdusta Tetapi ketika aku berkata Kepada Abu Bakar Radul Anhu Maka Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Berkata benar Dan Abu Bakar juga telah menolong aku Dengan jiwa dan harta Dan sekarang Apakah kau akan menyakiti sahabatku ini Baginda Nabi Muhammad s.w.t Mengulang perkataan beliau Hingga dua kali Setelah kejadian ini Maka tidak ada seorang pun yang berani menyakiti Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Pernyataan baginda Nabi Muhammad s.w.t Ini merupakan Dari yang pasti bahwa Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Adalah orang pertama Yang kandima maluk Islam Ini dilakukan Juga oleh Imam Bukhari Dalam kitab suhaimnya Sahabat-sahabat Al-Hijrah Yang berbahagia Alhamdulillah Kita sudah mendengarkan Tentang Keislamannya Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Dan Bagaimana semangatnya Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Ketika setelah meluk Islam Langsung mengajak kepada Sahabat-sahabatnya yang lain Akan memasuk ke Islam Akhirnya Banyak orang-orang yang masuk Islam Seperti daripada dakwahnya Sayyidina Abu Bakar Radul Anhu Mudah-mudahan Kita bisa ambil manfaatnya Terkisah di atas Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Keiselti dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.